Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan mantan Selalu teringat kepada mantan Lakukan ini agar mantan juga tidak bisa melupakanmu Ia yang datang untuk minta kembali bersama Ya Ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi Mungkin mudah saja dia untuk melupakan mantannya Begitu dia sudah bersama dengan teman-teman Sahabat-sahabatnya sudah lupa dia dengan mantannya Walaupun ketika perpisahan itu terjadi itu pakai nangis-nangis luar biasa itu Ya Dua hari kemudian dia sudah bisa melupakan mantannya Tetapi tidak sedikit juga ya Orang yang memang cinta itu adalah sesuatu yang teramat sangat istimewa Di dalam hatinya Kalau orang mudah melupakan Itu umumnya adalah orang yang mudah jatuh cinta Mantan mudah melupakan kita ya Karena ketika ngobrol, bicara begitu Misal dia pernah cerita atau bahkan sering cerita Dengan penuh kebanggaan luar biasa Misal bahwa dia sudah punya mantan sebelum kita 12 orang Ya Jadi mantan ini adalah tipe orang yang memang mudah jatuh cinta Ya Asal melihat ada yang bening sedikit mesti jatuh cinta Walaupun pada saat perpisahan itu kelihatannya nangis-nangis Dua hari kemudian dia sudah bisa pergi ke mal Nonton bioskop bersama orang lain Tetapi tadi Ya tidak sedikit orang yang memang Cinta itu adalah sesuatu yang istimewa Dia tidak mudah jatuh cinta Sekali dia mencintai Maka seumur hidup dia akan terus mencintai Itu ada yang seperti ini Nah mungkin kita ini juga termasuk ke dalam kelompok yang Kedua ini tadi Seseorang yang Tidak mudah jatuh cinta Sekali dia mencintai Maka cinta itu Akan jadi cinta selamanya Di dalam hidupnya Nah Yang terjadi kemudian apa Ketika dia masih terus mencintai Dia tidak bisa melupakan Orang yang ia cintai Dia selalu teringat Ya Walaupun dia sebenarnya Sudah berusaha lah Untuk bisa melupakan Kenangan bersama Mantannya tadi Tetapi dia selalu teringat Atau Rasa rindu itu memang Bergejolak di dalam hatinya Rasa rindu itu Menggedor-gedor hatinya Dan yang namanya rasa rindu Ketika muncul Kan harus Ada sesuatu Yang bisa mengobati rasa rindu itu tadi Agar apa? Ya agar Orang yang sedang rindu tadi Tidak terlalu Tersiksa batinnya Dengan munculnya Rasa rindu itu tadi Nah Maka sekarang Apa yang bisa Dilakukan Dalam kondisi Atau keadaan Yang demikian tadi Ketika memang Rasa rindu itu muncul Ya Orang kemudian Butuh mengobatinya Dan orang mengobati Rasa rindu itu Biasanya Ya dengan Membayangkan Atau berkhayal Mengkhayalkan Membayangkan Orang yang Ia cintai tadi Atau membayangkan Mengkhayalkan Si mantannya Tadi Ya Nah Jadi Sudahlah memang Secara alami Dia Terus teringat Kepada Mantannya Sekarang Ditambah lagi Untuk mengobati Rasa rindu tadi Agar dia Tidak terlalu Menderita Batinnya Tidak terlalu Tersiksa Batinnya Dengan rasa rindu itu Maka dia akan Mengobatinya Dengan Membayangkan Mengkhayalkan Orang yang Ia cintai Tadi Maka Secara otomatis Ya Semakin Sering pula Dia Teringat Kepada Mantannya Tadi Semakin Sulit pula Dia melupakannya Dan seterusnya Nah Jika memang Keadaannya Demikian Apa yang bisa Kita lakukan Agar Rasa Rindu Yang kemudian Kita implementasikan Atau kita Wujudkan Dengan Membayangkan Kebersamaan Dengan orang Yang kita cintai Tadi Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Terwujud Ya Jadi Berkhayalnya Tadi Tidak menjadi Sesuatu Yang sia-sia Nah Apa yang Harus kita Lakukan Agar Bukan Kita sendiri Yang kangen Kepada Mantan Tetapi Mantan Juga Kangen Kepada Kita Itu yang Paling Penting Nah Sekarang Kita bisa Melakukan Sesuatu Ya Agar Kita Dan Mantan Sama-sama Jadi Saling Merindukan Kalau Sekarang kan Yang merindukan Cuman kita Yang kangen Cuman kita Mantan Sama sekali Tidak Merindukan Kita Itu sebabnya Kenapa Mantan Belum Pernah Menunjukkan Tanda-tanda Untuk Kembali Kepada Kita Padahal Kita sering Membahas Untuk Kembali Harus Kangen Dulu Nah Sekarang Apa yang Bisa Kita Lakukan Sebelum Kita Bahas Lagi Lebih Jauh Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Berdoa 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 Bersama Sama Dan Jangan Lupa Subscribe Itu Gratis Sekarang Apa yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Bahwa Bahwa Ketika Ketika Ingin Menghayalkan Mantan Ini Harus Digarisbawahi Betul Bayangkan Yang Baik-baik Yang Terbaik Yang Terindah Yang Akan Terjadi Dengan Kita Dan Mantan Di Kemudian Hari Membayangkan Kita Dan Mantan Menikah Bagi Yang Belum Menikah Membayangkan Kita Dan Mantan Rujuk Bersatu Kembali Bagi Suami Istri Yang Bercerai Membayangkan Kita Dan Mantan Berumah Tangga Membayangkan Kita Dan Mantan Punya Anak-anak Cucu Keturunan Yang Saleh Yang Salihah Membayangkan Kita Dan Mantan Bahagia Menua Bersama Beribadah Bersama Bisa Menunaikan Ibadah Haji Bersama Sama Bayangkan Yang Terbaik Yang Terindah Yang Bisa Kita Bayangkan Dengan Mantan Jadi Kalau Kita Memang Menghayalkan Mantan Maka Bayangkan Atau Hayalkan Yang Terbaik Yang Terindah Yang Akan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Dan Mantan Di Kemudian Hari Ya Yang Kedua Kita Harus Mengetahui Bahwa Apa Yang Kita Hayalkan Itu Sesungguhnya Itu Adalah Doa Ya Bahkan Doanya Kita Visualisasikan Biasanya Kalau kita Berdoa Dengan Lisan Ada Bayangannya Tetapi Tidak Sejelas Ketika Kita Berhayal Jadi Apa Yang Kita Inginkan Itu Kita Lafazkan Kita Berdoa Dengan Hati Juga Begitu Nah Ketika Kita Berdoa Dengan Fikiran Kita Hayalkan Kan Kita Visualkan Apa Yang Kita Inginkan Energinya Kita Pancarkan Ke Langit Malaikat Malaikat Yang Ada Di Sekitar Kita Melihat Apa Yang Kita Bayangkan Tadi Maka Aminkan Jadi Setiap Kita Membayangkan Kebersamaan Dengan Mantan Kita Aminkan Apa Yang Kita Bayangkan Ya Amin Ya Allah Semoga Terjadi Kenapa Demikian Karena Apa Yang Kita Bayangkan Itu Sesungguhnya Adalah Doa Ketika Salah Seorang Di Antara Kalian Berangan Maka Perbanyaklah Karena Sesungguhnya Ia Sedang Berdoa Kepada Robnya Allah Azza Wajalla Ya Atau Ia Sedang Meminta Kepada Robnya Allah Azza Wajalla Jadi Sesungguhnya Ketika Orang Membayangkan Sesuatu Itu Dia Meminta Apa Yang Dia Bayangkan Dia Berdoa Melalui Fikirannya Karena Itu Diaminkan Apa Yang Kita Bayangkan Tadi Nah Maka Insyaallah Ketika Fikiran Pun Hayalan Pun Itu Menjadi Doa Maka Insyaallah Tidak Cuman Kita Sekarang Yang Akan Kangen Mantan Pun Akan Kangen Kepada Kita Bayangkan Mantan Yang Datang Kepada Kita Mantan Yang Datang Ke rumah Kita Mantan Yang Meminta Kembali Bersama Kita Lagi Kita Aminkan Apa Yang Menjadi Hayalan Kita Apa Yang Kita Bayangkan Tadi Insyaallah Semoga Itulah Yang Akan Terjadi Mantan Yang Akan Datang Dan Minta Kembali Untuk Bersama Kita Lagi Jadi Begini Caranya Bagi Mereka Yang Betul Sulit Sekali Untuk Bisa Melupakan Mantannya Kalau Yang Sudah Bisa Melupakan Yang Sudah Move On Tentu Oke Oke Saja Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh